Selanjutnya, jika kapasitas beban lebih dari 12 dan 25 ampere, maka tambahkan kontaktor dengan coil 220 volt. Ini adalah program Mabel Digital Timer Larkin KG316TS. Di dalam ada unit timer, dan lembar panduan yang bisa Anda cek detailnya melalui link gambar di kolom deskripsi. Saya buka dulu segel plastiknya. Terdapat terminal input 220 volt dan terminal output dengan spesifikasi kapasitas beban 25 ampere dengan 16 settingan program timer. Seperti timer digital pada umumnya, biasanya ada ketidakakuratan penunjukan waktu. Pada timer digital Larkin ini, clock inakurasi di bawah atau lebih kecil dari 1 detik per hari. Di panel belakang, terdapat penempatan baterai backup yang berfungsi untuk menyimpan settingan waktu dengan tipe AA 1,5 volt. Dapat dimonting di dinding atau dipasang ke din rel MCB. Dengan beban 12 ampere dan 25 ampere, dapat langsung disambung ke beban, namun jika kapasitas beban melebihi 25 ampere, maka kita harus tambahkan kontaktor yang sesuai dengan spesifikasi coil 220 volt. Saya pasang terlebih dulu pilot lamp sebagai beban ke output. Kemudian untuk inputnya, kita beri umpan tegangan 220 volt dengan kabel stacker. Terlihat indikator lampu hijau menyala sebagai indikator standby pada timer. Saya coba fungsi tombol auto manual, kemudian fungsi auto dengan meng-input program on-off. Terlihat pilot lamp on-off secara manual dan otomatis. Selanjutnya, jika kapasitas beban lebih dari 12 dan 25 ampere, maka tambahkan kontaktor dengan coil 220 volt. Hubungkan output timer ke terminal A1 dan A2 kontak magnet kontaktor. Kabel biru sebagai netral, sedangkan kabel hitam sebagai pasa. Hubungkan input netral timer ke terminal block. Kabel hitam dari input timer ke output MCB single pass. Kemudian sambung titik pasa dari output MCB ke terminal L1 input kontaktor. Lalu beban atau pilot lamp, tinggal kita sambung ke output kontak utama kontaktor dan terminal block atau netral. Jika menggunakan MCB 2 pole, teman-teman bisa langsung menghubungkan netral dan pasa ke terminal L1 dan L2 input kontak utama kontaktor tanpa menggunakan atau melalui terminal block. Gambar rangkaiannya dapat Anda lihat pada link lembar panduan di kolom deskripsi. Selanjutnya hubungkan kabel stacker untuk input tegangan 220 volt ke MCB dan terminal block. naikkan MCB ke posisi on untuk pengetesan. Buka lock dengan menekan sekali tombol reset atau recall, lalu saya coba fungsi tombol auto manual, kemudian fungsi auto dengan meng-input program on dan off. Terlihat padel lamp on off secara manual dan otomatis. Berikut ini adalah cara setting timer on dan off. Buka lock dengan menekan sekali tombol reset atau recall. Set waktu setempat dengan menekan tombol hour dan minutes. Lalu tekan tombol week untuk memilih hari. Misal hari ini adalah hari minggu, maka pilih Sunday. Selanjutnya setting timer dengan memilih salah satu dari 16 program. Pilih program pertama, tentukan waktu on sesuai dengan jam dan menit. Serta pilih hari yang diinginkan. Sebagai contoh, saya pilih setiap hari. Tekan sekali lagi tombol timer untuk menentukan waktu off. Sesuai dengan jam dan menit, serta pilih hari yang diinginkan. Tekan tombol clock untuk kembali ke home. Anda harus pastikan posisi timer di auto dengan menekan tombol auto manual. Sampai disini pemrograman sudah selesai. Kini kita tinggal tunggu timer bekerja secara otomatis. Selanjutnya untuk menghapus program yang tersimpan, tekan tombol lock terlebih dahulu, lalu tekan timer, dan tekan tombol reset. Demikian cara penggunaan program Mabel Digital Timer Digital Larkin KG316TS. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.